Hai guys, perkenalkan nama saya Fitria dari kelas 11 Ipah akan menjelaskan alat ekskresi pada manusia yaitu pada ginjal Ginjal seringkali kita sebut dengan nama yaitu rem Fungsi ginjal itu satu, mengekskresi sistem metabolisme yang mengandung nitrogen Yang ketiga itu, mengekskresi kelebihan air, garam, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain Yang ketiga itu, memelihara tekanan cairan dalam tubuh dan pH osmosis dalam tubuh Setiap manusia dan hewan vertebrata itu memiliki sepasang ginjal yang terletak pada belakang rongga perut atau di sekitar pinggang Nah, letak ginjal sebelah kiri dan letak ginjal sebelah kanan itu berbeda Karena letak ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada letak ginjal sebelah kanan Nah, hasil ekskresi yang dihasilkan oleh ginjal itu berupa urin Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu struktur ginjal Struktur ginjal itu seperti kacang merah yang tebalnya itu 3 cm Dan panjangnya itu sekitar 7-10 cm Nah, lebarannya itu sekitar 6 cm Nah, tiap ginjal itu terbungkus oleh selupung berserabut yang dilapisi oleh peritonellium Nah, biasanya dikelilingi oleh lemak Tiap ginjal disupply darah beroksigen oleh arteri renalis yang bercabang dari aorta Darah yang mengandung karbon dioksida itu akan diambil oleh vena renalis dan akan dibawa ke vena kafa Jadi, urin yang dihasilkan tiap ginjal itu nantinya akan masuk ke dalam saluran atau pembuluh yang disebut dengan uretra Nah, di kantong kemi kita itu bisa menambung 700 cm kubik urin Nah, saat otot sphincter kita itu berelaksasi Urin itu akan masuk ke uretra dan akan dibawa keluar dalam tubuh Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian ginjal terlebih dahulu Di sini ada kortex Kortex itu bagian terluar ginjal Yang berwarna lebih gelap Dan di sini ada medula atau sum-sum ginjal yang berwarna lebih terang Medula itu berwarna lebih terang daripada kortex Terus dia itu terletaknya juga di dalam Nah, di medula ini terdapat bagian-bagian piramid yang mengelilingi palfis Yang mengelilingi palfis renalis Nah, di palfis renalis itu Palfis renalis ini itu di sini Jadi, palfis renalis itu fungsinya untuk tempat masuknya uretra ke ginjal Nah, next Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian struktur nefron Nah, di nefron itu Jadi, ginjal itu terdiri dari 1-4 juta nefron Nah, di nefron ini Jadi, nefron itu adalah satuan struktural dan fungsional ginjal Di nefron ini, tiap nefron itu tersusun atas glomerulus Tersusun atas glomerulus Glomerulus, kapsul bauman Tubulus contortus proximal Tubulus contortus distal Tubulus kolektifus Dan lengkungan Henle Nah, di glomerulus ini Jadi, di glomerulus itu Di dalamnya itu Kortex ginjal Nah, di situ itu Terdapat ribuan glomeruli Setelah saya menjelaskan struktur ginjal Saya akan menjelaskan pembentukan urin di dalam ginjal Jadi, saya ingatkan lagi Kalau produk Asil ekskrasi ginjal itu berupa urin Nah, urin itu terjadi di dalam nefron Di dalam nefron itu Kita nanti akan melewati berbagai tahapan Yaitu filtrasi Tahap penyaringan Tahap reabsorpsi Tahap penyerapan kembali Dan tahap augmentasi Yaitu penambahan Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tahap filtrasi Jadi, di filtrasi itu Ginjal itu akan menyaring darah Setiap per menit Itu ginjal dapat 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 menyaring darah itu Sekitar 1200 ml per menit Nah, penyaringan itu Terjadi dari Kapilar glomerulus Ke kapsul bauman Karena tekanan darah yang tinggi Dalam glomerulus Proses ini sangat dipengaruhi oleh tekanan hidrolik Dan Serta Serta Permeabilitas Dinding Kapilar glomerulus Dan kapsul bauman Nah, dalam proses penyaringan ini Molekul-molekul air Glukosa Urea Natrium Bikarbonat Kalium Klorida Dan lain-lain Itu akan Didesak Didesak Melintasi Dinding glomerulus Glomerulus Didesak Dinding glomerulus Dan kapsul bauman Dan akan menuju ke Tubulus Proximal Di penyaringan ini Juga terjadi Peningkatan Peningkatan Sel-sel darah Keping-keping darah Atau protein Pada plasma Pada plasma Agar tidak Ikut tersaring Hasil penyaringan ini Dinamakan dengan Urine primer Atau Filtrasi glomerulus Saya akan menjelaskan Tahap Reabsorpsi Atau penyerapan kembali Kalau yang tadi kan Filtrasi Jadi Pertama itu Filtrasi Reabsorpsi Penyerapan kembali Kalau ini Saya akan menjelaskan Reabsorpsi Yaitu penyerapan kembali Lagi Nah Reabsorpsi ini Fungsinya itu Mempertahankan Komposisi air Serta garam Dalam cairan Tubuh Nah Reabsorpsi itu Zat yang masih berguna Di urine primer itu Akan diserap kembali Oleh darah Zat itu Berupa Air Glukosa Asam amino Vitamin Serta ion-ion lainnya Nah Urine dan garam ini Akan dikeluarkan lagi Dalam bentuk urine Prosesnya itu Dari Tubulus contortus Proximal Akan Dilanjutkan ke Kelungkungan Herley Dan akan Dilanjutkan lagi Ke tubulus contortus Distal Dan yang terakhir itu Ke saluran pengumpul Nah Di Di Proses Reabsorpsi ini Akan menghasilkan Urine sekunder Nah Urine sekunder ini itu Sudah Tidak ada Lagi Zat yang masih berguna Bagi tubuh kita Terus Urine itu Akan Mengalir Ke Lengkungan Herley Yang ketiga itu Ada tahap Augmentasi Atau penambahan Penambahan Nah Urine sekunder itu Terbentuk di tubulus contortus Proximal Dan diteruskan Ke tubulus contortus Distal Nah Di tubulus contortus Distal ini Terjadi Proses Augmentasi Atau penambahan Zat sisa Yang tidak Tidak Dibutuhkan oleh tubuh Misalnya itu Urea Jadi penambahan itu Berupa urea Contohnya Nah Prosesnya itu Terjadi Dari Urea itu Urea dalam darah itu Akan masuk ke Tubulus contortus Distal Dengan cara Transport Aktif Nah Setelah Terjadinya Augmentasi Filtrat Itu akan Disalurkan lagi Ke saluran Pengumpul Dan ke Medula Nah Di medula itu Terjadi urin sesungguhnya Urin sesungguhnya itu Akan masuk ke Pelvis Renalis Nah Pelvis Renalis itu Akan ke Ureter Nah Di ureter itu Akan Akan ditampung lagi Ke Kantong kemih Banyak Sedikitnya Urin itu Banyak Sedikitnya Urin yang Dihasilkan Dalam tubuh Dalam tubuh Atau Di dalam Ginjal itu Diatur oleh Hormon Antidiuretik 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 Jadi Urin yang Dihasilkan Di dalam Ginjal itu Diatur oleh Hormon Antidiuretik Nah Atau ADH Fungsi ADH ini Itu untuk Meningkatkan Perme Permeabilitas Dinding saluran Dinding saluran Konvulusi distal Dan saluran Pengumpul air Cukup sekian Dari penjelasan saya Terima kasih Dari penjelasan saya